Ia nama aslinya Muhammad bin Idris As-Sya'fi'i As-Sya'fi'i itu dari kata Syafi'i Kakek yang ketiga, datuk ketiga dari Muhammad bin Idris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Bangun Nafsora Oficial Video kali ini berisi mengenai biografi singkat Imam Syafi'i Hatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu Siapa yang menasihatimu di halayak ramai? Adab Syafi'i Ia nama aslinya Muhammad bin Idris As-Sya'fi'i Syafi'i itu dari kata Syafi'i Kakek yang ketiga, datuk ketiga dari Muhammad bin Idris Nama aslinya bukan Imam Syafi'i Nama aslinya Muhammad punya bapak namanya Idris Idris punya bapak namanya Al-Abbas Al-Abbas punya bapak namanya Uthman Uthman punya bapak namanya Syafi'i Syafi'i punya bapak namanya Sa'ib Sa'ib punya bapak namanya Ubed Ubed punya bapak namanya siapa? Abid bin Zaid Abid bin Zaid punya bapak namanya siapa? Hashim Hashim punya bapak namanya siapa? Al-Mutalib Al-Mutalib punya bapak namanya siapa? Hei Siapa? Abdul Manaf Di Abdul Manaf ini bertemu nasabnya dengan Nabi SAW Muhammad SAW bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdul Manaf Jadi dari bapaknya Muhammad bin Idris Kepada yang Nabi SAW bertemu di nasab yang sama di Abdul Manaf Ada pun kalimat syafi Dari kakeknya yang ketiga namanya syafi Muhammad bin Idris Bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi Kenapa menasabkan kepada syafi'nya? Bukan kepada Al-Abbasnya Bukan kepada al-Fannya Karena syafi' ini hidup di masa sahabat Ridwanullah SAW Dan berjumpa dengan Nabi SAW Bapaknya Idris tidak berjumpa Wafat di Askalan Syafi' lahir 150 hijrah Kemudian bapaknya wafat di Askalan Kemudian keatasnya Abbas Tidak berjumpa lagi Hidup di zamannya Abdul Abbas As-Safah Kemudian Uthman Juga tidak berjumpa Syafi' berjumpa dengan Nabi SAW Lakian Nabi SAW Makanya beliau ingin disebutkan kepada syafi' As-syafi'i Maksudnya Semua ajaran-ajaran saya ini Tidak akan lepas dari bimbingan Nabi SAW Kakek saya pun pernah berjumpa dengan Nabi SAW Saib disebutkan dalam ustaz ghabah Ya, fitam jizis sahabat Juga termasuk kalangan sahabat Nasab ibunya Oh, ini lebih nyampe lagi Ya, ibunya punya Fatimah Fatimah bin Abdullah bin Al-Hasan Bin Al-Muthanipan bin Al-Hasan Bin Ali bin Abdul Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Zawju Fatimati Zahra Radiyallahu Ta'ala Anha Bintu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Ka' Bin Ghalim Bin Figir Bin Malik Bin Allah Bin Kinana Bin Khuzaimah Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'an Bin Adnan Bin Adji Bin Adji Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tarikh Bin Ya'ruf Bin Yasum Bin Nabit Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Azar Bin Azar Bin Nahu Bin Adir Bin Kinan Bin Arfahsyad Bin Sam Bin Nuh Bin Nuh Bin Mikhail Matushyal Bin Kinan Bin Alwas Bin Tif Bin Adam Ayo ulangi Jadi, dari nasab ibunya Tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari nasab bapaknya Tersambung kepada Kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di Abdu Manaf Dan Quraish Bin Masasati Arab Arab Murni Alimam Asyafi'i Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di kampung miskin Di kota Gaza Di bumi Palestina Pada tahun 150 Hijriah Akhirlah seorang Bayi lelaki Dari pasangan Suami istri Yang berbahagia Idris bin Abbas Asyafi'i Dengan seorang Wanita dari Kabilah Azad Dari Yamah Bayi lelaki Keturunan Quraish ini Akhirnya dinamai Muhammad bin Idris Asyafi'i Namun Kebahagiaan Keluarga ini Dengan kelahiran Bayi tersebut Tidaklah berlangsung Lama Karena beberapa Saat setelah Kelahiran itu Terjadilah Peristiwa Menyedihkan Yaitu Ayah sang bayi Meninggal dunia Dalam usia Yang masih muda Bayi lelaki Yang rupawan itu Pun Akhirnya hidup Sebagai anak yatim Dalam asuhan Ibundanya tercinta Imam Syafi'i Dilahirkan bertepatan Dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah Oleh karena itu Orang-orang berkata Telah meninggal Imam Dan lahirlah Imam Imam Syafi'i Tumbuh di negeri Gaza Sebagai anak yatim Sehingga berkumpulah Pada dirinya Kefakiran Keyatiman Dan keterasingan Dari keluarganya Namun Kondisi ini Tidak menjadikannya Lemah Dalam menghadapi Kehidupan Ketika ia Ketika ia memasuki Usia dua tahun Ibundanya Membawanya Ke negeri Hijaz Dan berbaur Dengan penduduk Negeri itu Yang terdiri Dari orang-orang Yaman Ketika Imam Syafi'i Berumur Sepuluh tahun Ia dibawa pulang Oleh Ibundanya Ke Mekah Yaitu Kampung Halaman beliau Karena Ibundanya Khawatir Nasab yang mulia Itu akan Lenyap Dan terlupakan Dalam Usia tujuh tahun Imam Syafi'i Selesai Menghafalkan Al-Quran Dan usia Sepuluh tahun Beliau Hafal Al-Muatok Karya Imam Malik Di usia 15 tahun Dengan izin gurunya Yang bernama Muslim Bin Khalid Al-Zanji Beliau memberikan Fatwa Setelah beberapa Tahun di Mekah Imam Syafi'i Pergi ke tempat Bani Huzail Dengan tujuan Untuk belajar Kepada mereka Bani Huzail Adalah kabilah Yang paling fasih Dalam berbahasa Arab Beliau tinggal Di tempat Bani Huzail Selama 17 tahun Di tempat ini Beliau banyak Menghafal Syair-syair Memahami Secara mendalam Sastra Arab Dan berita-berita Tentang peristiwa Yang dialami Oleh orang-orang Arab Dahulu Kemudian beliau Pergi ke Madinah Untuk menungi Imam Malik Sesampainya Di Madinah Imam Malik Dan jauhilah Dan jauhilah Larangannya Maka Aungkau Akan menjadi Orang yang Disegani Di kemudian hari Esoknya beliau Membaca Al-Muattak Bersama Imam Malik Tanpa melihat Buku yang Dipegangnya Maka beliau Disuruh Melanjutkan Membaca Karena Imam Malik Merasa kagum Akan kefasehan Beliau Dalam membacanya Sudah menjadi Kebiasaan Ulama-ulama Pada masa Imam As-Syafi'i Yaitu berkunjung Ke berbagai negeri Untuk menimba ilmu Di tempat tersebut Mereka tidak peduli Terhadap rintangan Rintangan Yang akan mereka hadapi Demikian pula Imam As-Syafi'i Berkunjung Ke berbagai tempat Untuk menimba ilmu Dengan sungguh-sungguh Dan memperoleh Manfaatnya Sebagaimana Yang telah diketahui Tentang Perjalanannya Dari Mekah Ke Banheul Zail Kemudian Kembali ke Mekah Dan perjuangannya Untuk menemui Imam Malik Di Medina Dan setelah Meninggalnya Imam Malik Beliau pergi Ke Yaman Dan selanjutnya Pergi ke Bagdad Dan kembali Ke Medina Dan setelah itu Kembali lagi Ke Bagdad Kemudian ke Mesir Kunjungan-kunjungan itu Menghasilkan Banyak ilmu Dan pengalaman Baginya Serta membuatnya Gigih Dalam menghadapi Berbagai rintangan Dalam membela Kebenaran Dan membela Sunnah Rasulullah Sallallahu Waliwasalam Sehingga Namanya Menjadi Terkenal Imam Ahmad Berkata tentang gurunya Imam Asyafi'i Rahimahullah Telah diriwayatkan Bahawa Rasul Sallallahu Waliwasalam Bersabda Inna Allaha Yub'atul Hadhi Al-Ummah Ala Rasikuli Mi'ati Salatin Mani Yujad Didulah Dinah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Seseorang Kepada Umat ini Setiap Seratus Tahun Untuk Memperbaharui Urusan Agamanya Kemudian Imam Ahmad Bin Hanbal Menambahkan Dengan berkata Umar Bin Abdul Aziz Adalah Orang Yang Pertama Dan Mudah Mudahan Imam Asyafi'i Adalah Yang Kedua Imam Asyafi'i Rahimahullah Memiliki Ilmu Yang Luas Seperti Yang Dikatakan Rabi Bin Sulaiman Setiap Selasa Solat Subuh Imam Asyafi'i Selalu Duduk Dikelilingi Orang Orang Yang Ingin Bertanya Tentang Tafsir Al-Quran Dan Seandainya Matahari Telah Terbit Barulah Orang Orang Itu Berdiri Dan Bergantian Dengan Orang Orang Lain Yang Ingin Bertanya Juga Tentang Hadis Serta Tafsir Beberapa Jam Kemudian Ganti Orang Orang Lain Untuk Bertanya Jawab Dan Sebelum Waktu Zuhur Mereka Pergi Disusul Oleh Orang Orang Yang Bertanya Tentang Nahu Dan Syair Sampai Waktu Zuhur Tiba Imam Asyafi'i Rahimahullah Terkenal Akan Kesederhanaan Dan Ketaatan Dalam Menerima Kebenaran Imam Asyafi'i Mengatakan Jika Kalian Mendapati Dalam Kitabku Suatu Tulisan Yang Menyelesihi Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Ambillah Sunnah Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tinggalkanlah Perkataanku Beliau Pun Berkata Iza Sahal Hadis Fahu Madhabi Jika Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Derajat Sahih Maka Itulah Madhabku Imam Diterimanya Dengan Baik Maka Aku Akan Menjadi Sayang Dan Akrat Dengan Orang Tersebut Sebaliknya Jika Orang Tersebut Sombong Dan Membanta Bukti Bukti Tadi Maka Seketika Itu Juga Orang Tersebut Jatuh Dalam Pandanganku Imam Asyafi'i Digelari Dengan Nawsur Hadis Pembela Hadis Ataupun Nawsur Sunnah Gelar Ini Diberikan Karena Pembelaannya Terhadap Hadis Rasulullah Dan Komitmennya Untuk Mengikuti As-Sunnah Karena Kesibukannya Berdakwah Dan Menebar Ilmu Beliau Menderita Penyakit Wasir Yang Selalu Mengeluarkan Darah Makin Lama Penyakitnya Itu Bertamah Parah Hingga Akhirnya Beliau Wafat Karenanya Beliau Wafat Pada Malam Jumat Setelah Sholat Isya Hari Terakhir Bulan Rajab Permulaan Tahun 204 Hijriah Dalam Usia 54 Tahun Semoga Allah Memberikan Kepadanya Rahmatnya Yang Luas Sekalipun Beliau Hanya Hidup Selama Setengah Abad Dan Kesibukannya Melakukan Perjalanan Jauh Untuk Mencari Ilmu Hal Itu Tidaklah Menghalanginya Untuk Menulis Banyak Kitab Jumlahnya Menurut Ibn Zulak Mencapai 200 Bagian Yang Paling Terkenal Di Antara Kitab Kitab Al-Um Yang Terdiri Dari Empat Berisi 128 Masalah Dan Arisalah Al-Jeridah Mengenai Al-Quran Dan Al-Sunnah Serta Kedudukannya Dalam Syariat Itu Semua Menunjukkan Kepada Kita Betapa Agungnya Imam Besar Ini Di Mata Para Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Semoga Allah Menggabungkan Kita Di Barisan Mereka Di Hari Kiamat Nanti Amin Ya Mujib Sa'ilin Wassalam Allah Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam